Halo Jon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, gue bikin konten review nih Jon Nah, kali ini di depan gue udah ada WR155 Kepunyaannya Radamel Racing, bro, Jon Radamel Racing, Central Java Produk Nah, ini berlokasi di Jalan Raya Gembrungan Kejogong Taman Gembrungan Ini berubah lingga, bro Ini ada MX Shop-nya juga Radamel Trail Shop Tuh ya Nomor Telepon-nya ada juga, bro Kalau kalian butuh super-perat Dan lain-lain Nah, ini di toko-nya, bro Gila, megah banget Jon Woy, Jon, lagi ngapain, Jon? Makan-makan Makan-makan Pada kencotan Ini MX Shop-nya mereka, bro Oke, kali ini gue akan nge-review WR155 Oke, dari mana dulu ya? Oke, gue mungkin dari dekal dulu, bro Dari dekal Pastinya pake dekal Malika nih, bro Ini tebal banget Ini yang premium, bro Tebal banget Terus dia ada krumenya Bukan krumenya Bukan krumenya Kayak glitter Nih, ini dekalnya glitter nih Ini CMX-nya tersebut juga, bro Dan ini flow Flow Resip juru, sorry nih Karena lokasi di bingkir jalan Jadi agak berisik Oke, Jon Dari dekal, ini dekal pake dekal Malika Iya kan Flow-nya bagus banget Terus ini selang-selang radiatornya Udah diganti semua, bro Selang-selang radiator Udah diganti semua Pake Samco Samco, sorry Bukan Samco Samco Terus Ini pake wheelset Pake wheelset dari Dari Rosy Screen XD Iya, bro Screen XD Ini pake 250x300 Box Parah Bomb pake B-Rally Biar gak meset, bro Nah, ini udah pake Apa namanya Reflektor Yang PNP ya Reflektor PNP ini keluaran Dia bisa PNP dari WR, CRF, KLX Semua ready, bro Terus ini handle Handle set ya kanan-kiri Ini besar kanan-kiri Tapi ini produknya Nissin Nissin, 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 Nissin wafer Ini bisa nge-flip juga ke atas Cuma agak keras Bisa nge-flip ke atas Ini kalo anak Supermoto, anak-anak racing bisa pake yang begini nih Ini kalo anak thrill, pakenya ASV gitu-gitu Bisa nge-flip ke pangan juga Nih Dia nih, RCB RCB Ini RCB Brakeful Ini sama ininya nih biasanya Selangnya pake TDR Biasa Basic TDR emang udah terpercaya, bro Ini bergaya Supermoto Bergaya Supermoto Kevlar nih bro Ini bukan plastik ya ini Ini karbon loh bro Iya ini karbon Iya ini asli nih Ini karbon asli nih, kevlar Karbon kevlar Ininya udah pake cover protector engine Jadi biar nggak baret-baret Nggak rusak Si bloknya Kayaknya kalo Ini kan suka baret Ini masih pake standar semua Pas pake tabur semua Ini Buat rem Pake TDR Tuh Keren ya bro TDR Emang udah Good looking banget Oh ini nge-nge-nge buatan nih Radama Racing Central Java Product Produk perubah lingka yang sukses menurut gue bro Nah ini ban belakangnya Ukurannya 300 bro Sprint XD Pake ban Birelli Nah ini yang menarik nih Radama Racing Ini Radama Racing model over Lihat Ketukannya bro Gila Murus banget bro Nggak ada missnya Nah ini nih bikin menarik Betul gue nih Orisina kevlar bro Bukan kaleng-kaleng nih Asli nih Asli nih Ini bukan motif doang bro Ini asli nih Masih keren Ini pake Sepion Karena anak Supermoto Diantik dengan Sepion Ini pake Sepion Semua standar Ini pake Evo Karmikael Evo Karmikael Evo Karmikael itu adalah Eee Apa namanya Kawee nya dari yang karmical original ini joknya dia dilapisin 2 kulit di dalamnya udah ada jadi gak keliatan garis-garisnya kulit joknya udah diganti semua ini semuanya standar ini katanya mesinnya sih standar coba kita cek ya kita cek nyalain gue baru pernah nyalain WR nih bro baru pernah gue megang WR nih anjig boki bro anjig suaranya kayak ktm bang suaranya kayak ktm anjir suaranya kayak ktm nih lo cek deh lo liat lo dengerin deh suaranya kayak ktm banget begitu starternya sampai kenal pot itu kayak ktm banget nih adem banget gila parah sih eh ini kayak ktm anjir anjir gua menariknya begitu starter dari starternya sampai sini tuh langsung kayak ktm bro ya iya dong gua gak tau di risetnya gimana bro speknya harus anjir anjir ini auto standar tapi auto standar loh anjir oh airline belum pernah gue denger suara kayak gini loh dari starter sampai kesini tuh udah kayak ktm banget anjir wah anjir parah bro wah gokil 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 wah anjir wah anjir wah anjir wah anjir wah anjir first impression banget nih pertama gue denger langsung wah gak dicinta parah nih anjir tapi gak sih ini bukan karena wrnya tapi karena memang racikan nya nih ini juga tadi limiternya juga ada beda ini limiternya udah pasti udah ganti ini di mana gue enggak tahu karena gue enggak enggak punya WR bro wah anjir boxy parah ini gue mau denger sekali lagi suaranya itu bener-bener kayak KTM aja dengerin nih adem banget parah ini pakai stoplamp maksudnya pakai stoplamp tapi patah nih gue masih tahu buat pilih pilih ini karena ada bekas ini ya itu masih pilih pilihan masih standard semua oke kini mungkin cukup itu sekian bro ya kita udah review WR 155 nya dari WR nya Radamir Racing full branding ini bro keren-keren oke thank you bro Jo ya thank you John-John semuanya John buat kalian udah ngeliat tuh ya wow gue pakai baju trailhits thank you thank you John thank you banget udah ngeliat video kali ini mungkin ini variasi WR yang simple dan juga enggak terlalu mahal oke buat kalian bisa rekomendasi banget nih variasinya sedikit tapi good looking banget oke thank you bro wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh